Intro Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Karissa Amelia. Di episode sebelumnya, Scott dan yang lainnya akhirnya berhasil menyelamatkan Stiles dan juga para penduduk Beacon Hills dari Ghost Rider dan juga Mr. Garrett. Stiles memutuskan untuk meninggalkan Beacon Hills sementara waktu demi mengikuti pelatihan menjadi FBI di George Washington University. Sementara Scott akan tetap berada di Beacon Hills, menjalani hidupnya sebagai mahasiswa baru dan juga akan mengambil kerja part-time sebagai asisten pelatih lacrosse. Di season 6B ini, Scott akan menghadapi musuh baru tentunya. Tapi kali ini masalah yang muncul jauh lebih berat karena keberadaan dunia supernatural sudah terendus oleh seluruh penduduk Beacon Hills. Lalu bagaimana dengan nasib Scott dan yang lainnya? Karena dimanapun mereka berada, sepertinya akan ada seseorang yang selalu mengincar dan memburu mereka. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Malam itu Scott sedang sibuk menjalankan profesi barunya sebagai asisten pelatih lacrosse. Si pelatih pun bertanya di mana Liam saat ini. Ternyata kapten baru itu sedang meratapi nasibnya yang baru saja ditinggal pergi oleh sang kekasih karena Hayden memutuskan untuk ikut bersama kakaknya Valery ke kota lain. Akhirnya setelah berhasil digeret oleh Mason dan Corey, Liam pun ikut bermain dalam pertandingan. Tapi pertandingan tersebut dihentikan saat mereka melihat ada seekor serigala yang masuk ke dalam lapangan. Melihat gertakan sang Alfa, serigala itu pun pergi. Karena penasaran dengan serigala tersebut, Scott dan Liam pun mengikutinya masuk ke dalam hutan. Tadi duga, mereka malah menemukan serigala lain yang sudah tergeletak mati dan jumlahnya lebih dari satu. Berita itu pun akhirnya sampai ke telinga Lydia dan Malia. Tapi sepertinya Malia sedang tidak tertarik mengurusi hal-hal misterius semacam itu. Saat ini, dia lebih tertarik dengan rencana travelingnya ke Paris. Masalahnya penerbangannya harus ditunda akibat cuaca yang buruk dan hal itu membuat Malia sangat kesal. Berpindah ke Eckenhouse, saat itu Dr. Conrad sedang mengecek salah satu pasien yang telah membeku selama beberapa dekade. Tubuhnya dilapisi oleh abu vulkanik yang mengeras. Saat Dr. Conrad mengetuk tubuh pasien tersebut, abu vulkanik yang menyelimutinya sontak retak. Tak lama kemudian, semburan api dari tubuh pasien itu membakar seisi sel. Ternyata pasien itu adalah hellhound. Esok harinya di sekolah, Liam sedang melakukan sesi konsultasi dengan guru baru bernama Mistamura. Bersama dengan anak-anak lain, Mistamura membahas soal mata pelajaran. Tapi saat giliran Nolan, Mistamura malah bertanya soal serigala yang muncul di lapangan Lacrosse kemarin malam. Nolan melihat serigala tersebut karena dia merupakan salah satu anggota tim. Sementara Liam dan Mason saat ini sedang berada di perpustakaan untuk mencari buku tentang kriptozoologi. Tapi anehnya, semua buku yang berbau mitos dan supernatural tidak ada di raknya. Di saat yang bersamaan, di sebuah kelas sedang terjadi kehebohan karena puluhan tikus yang tiba-tiba masuk ke kelas mereka. Hanya ada satu pria yang terlihat tenang saat tikus-tikus tersebut melewati kakinya. Pria itu bernama Holwin, dan dia adalah si hellhound yang sudah berhasil kabur dari Eckenhouse. Liam dan Mason yang melihat ratusan tikus tersebut langsung mengecek ke dalam lorong bawah tanah sekolah. Saat menelusuri lorong tersebut, mereka menemukan kumpulan tikus dalam keadaan sudah mati. Mereka akhirnya memanggil Malia untuk memberitahu bahwa masalah tentang kumpulan serigala dan tikus yang mati sepertinya cukup serius. Tapi lagi-lagi Malia tidak peduli selagi masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan supernatural. Karena Malia tidak mau membantu, mereka akhirnya mendatangi Melissa untuk menunjukkan tikus mati tersebut. Tapi malam itu Melissa tidak punya waktu untuk mengetopsi tikus, sementara ada banyak pasien kecelakaan yang harus ditangani. Di lantai lain, Paris tiba-tiba dapat merasakan bahwa ada makhluk sejenis dirinya yang sedang berkeliaran di rumah sakit itu. Benar dugaan Paris. Holwin kini sedang bersembunyi di dalam salah satu ruangan, tempat penyimpanan obat. Kembali ke lobi, tiba-tiba saja terjadi perkelahian antara dua orang pria asing. Saat Liam ingin melerai mereka, dia malah terkena pukulan tepat di wajahnya. Sontak hal tersebut memicu amarah Liam. Dia berusaha menahan emosinya. Tapi karena tidak berhasil, akhirnya dia pergi meninggalkan rumah sakit, melewati ruangan tempat di mana Holwin berada. Berpindah ke Lydia, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah penglihatan, di mana Beacon Hills High School dipenuhi oleh sarang laba-laba. Saat Lydia menyentuhnya, dia dapat mendengar sebuah suara yang berkata bahwa kau telah melepaskannya. Seharusnya itu bersama dengan Wild Hunt selamanya. Lydia tidak mengerti maksud dari kata-kata itu. Tapi yang jelas, sepertinya dia telah melakukan sebuah kesalahan besar. Beralih ke Liam dan Mason yang sudah kembali ke sekolah, ternyata Holwin diam-diam mengikuti mereka. Bukannya bertemu dengan Liam, dia malah bertemu dengan Paris di koridor sekolah. Paris yang sudah tahu jenis makhluk seperti apakah Holwin itu pun bertanya, apa tujuan kedatangannya ke kota mereka. Holwin pun menjawab, sesuatu yang kau lepas, itu harus dihentikan. Tepat saat Liam dan Mason datang, kedua Hellhaun itu sudah dalam mode siap bertarung. Berpindah ke Mistamora, ternyata dialah yang mengambil semua buku-buku berbau supernatural dari perpustakaan sekolah. Tahu ada yang tidak beres di dalam sekolah? Mistamora sontak mengeluarkan senjatanya. Sementara itu, Paris dan Holwin kini sedang beku hantam. Tanpa henti, Holwin terus-terusan menyerang Paris dan melemparnya keluar halaman sekolah. Melihat Paris telah kalah, Liam sontak menyuruh Mason pergi, sementara dia berusaha mengambil alih pertarungan. Tapi Liam pun berhasil disudutkan, tanpa bisa bergerak sedikitpun. Setelah memperhatikannya, Holwin berkata, bahwa bukan Liam yang dia cari. Tak lama kemudian, Mason pun datang, sambil membawa tongkat baseball pemberian Stiles. Tapi yang terjadi, Mason malah dipukul hingga pingsan. Melihat hal itu, sontak membuat Liam marah, dan langsung balik menghajar Holwin, hingga kembali ke mode manusianya. Berpindah ke Scott, yang kini sudah siap pergi ke UC Davis untuk mengikuti orientasi kampusnya, saat Scott berhasil menyalakan jeep milik Stiles, dia tampak terkejut, ketika melihat Lydia ada di depannya. Lydia pun berkata, bahwa Scott tidak bisa pergi sekarang. Sementara itu di rumah Malia, dia tampak senang, saat mendapatkan info bahwa penerbangannya ke Paris kembali available. Tapi kesenangannya kembali diganggu oleh Scott dan Lydia, yang ingin melarangnya pergi. Bagaimanapun usaha mereka untuk menggagalkannya pergi, Malia tetap tidak mau, mengurusi tentang misteri matinya Serigala dan Tikus. Scott dan Lydia pun tidak bisa memaksa lebih jauh lagi, karena Malia sepertinya memang benar-benar butuh traveling. Tapi tak lama kemudian, Malia malah kembali, karena tidak tega meninggalkan Scott dan Lydia berkutat dalam masalah. Singkat cerita, mereka pun dalam perjalanan mencari hellhound. Lydia mulai menceritakan penglihatannya. Membebaskan Stiles dan penduduk Beacon Hills dari Ghost Rider, ternyata itu tidak boleh dilakukan. Hal itu sama sakralnya dengan melakukan pencarian akar nematen. Sementara itu Halloween yang kini tengah berada di dalam hutan belakang sekolah, tiba-tiba bertemu dengan Miss Tamora. Tanpa banyak bicara, Miss Tamora langsung menembak Halloween. Tapi peluru biasa jelas tidak akan bisa membunuhnya. Halloween sontak membalasnya dengan menyerang guru itu. Sialnya, sekali lagi Miss Tamora berhasil menembaknya. Dan kali ini tepat di kepalanya. Beberapa saat kemudian, Scott, Lydia dan Malia akhirnya tiba di dalam hutan. Mereka menemukan hellhound tersebut dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Scott yang tidak sengaja menemukan selongsong peluru pun menduga bahwa yang membunuh hellhound itu kemungkinan besar adalah anggota Arjun. Sementara mereka bertiga sedang kebingungan menangani masalah misterius, kini Stiles sudah berada di Virginia, tepatnya di George Washington University. Lucunya saat sedang mengikuti salah satu pelatihan, dia tampak terkejut saat melihat ada Derek di layar TV kelasnya. Derek pun diduga sebagai buronan dari kasus pembunuhan massal yang belum tertangkap hingga saat ini. Theo Racken Kini hidupnya tidak jelas tanpa arah dan tujuan. Dimanapun dia singgah untuk beristirahat, pasti ada polisi yang menyuruhnya pergi. Hingga suatu malam, ada seekor laba-laba yang berjalan di tangannya. Theo sontak terkejut saat melihat laba-laba tersebut masuk ke dalam tangannya. Diam-diam dia pun masuk ke dalam pet shop Dr. Ditten untuk mencari alat agar bisa mengeluarkan laba-laba itu dari tubuhnya. Tapi anehnya laba-laba itu langsung menghilang bagai asap. Theo ingin menghubungi Scott untuk menceritakan hal itu. Tapi entah mengapa dia ragu melakukannya. Tak lama kemudian, datang sekelompok pria yang tiba-tiba menodongkan senjata ke arah mobilnya. Kembali ke Scott, Lydia, dan Malia yang masih berada di dalam hutan, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang Scott duga adalah pemburu Arjen. Mereka bertiga sontak berusaha melarikan diri. Tapi percuma saja, Scott sudah berhasil dikepung. Dengan mode werewolf, Scott berusaha menyerang salah satunya. Tapi ternyata orang itu adalah Sheriff yang sedang berpatroli bersama rekan-rekannya. Sialnya rekan-rekan deputinya sudah melihat mata merah Alpha milik Scott. Sheriff dan Paris pun menyuruh semua anak buahnya untuk menurunkan senjata mereka. Singkat cerita, Scott pun menunjukkan mayat Halloween pada Sheriff dan Parrish. Parrish tampak bingung, karena setahu dia, Hellhound tidak akan bisa mati. Sebenarnya Scott ingin memberitahu soal selongsong peluru Arjen yang dia temukan. Tapi entah mengapa dia malah mengurungkan niatnya itu. Ternyata Scott ingin memastikan dulu dengan berbicara langsung pada Chris. Tapi karena Chris sulit dihubungi, maka esok harinya Scott ditemani Malia langsung pergi ke bunker Arjen untuk mencocokkan selongsong peluru tersebut dengan yang lainnya. Melihat laptop milik Arjen tertinggal di tempat itu, mereka pun mencoba untuk membukanya. Berharap ada sedikit informasi yang bisa mereka dapatkan. Malia mencoba memasukkan semua password yang berhubungan dengan Hunter, tapi tidak berhasil. Saat Scott memasukkan password bertuliskan Allison, barulah laptop itu bisa diakses. Sementara itu, Paris kini sedang mengunjungi Eiken House untuk mencari tahu asal-usul Halloween. Hellhound tersebut sudah menjadi penghuni Eiken House sejak tahun 1912. Itu artinya, umur Halloween sudah 100 tahun lebih. Saat Paris masuk ke dalam salah satu lorong sel, dia malah menemukan para pasien sudah tergeletak mati di kamar mandi akibat seteruman listrik dari kabel yang rusak. Ternyata dokter Conrad lah yang melakukan itu. Bahkan dia pun langsung menyitrum Paris hingga pingsan. Esok harinya di sekolah, saat salah satu anggota tim Lacrosse sedang memakai helm Lacrosse-nya, tiba-tiba muncul ratusan laba-laba yang masuk ke dalam mulutnya. Ketika latihan Lacrosse dimulai, aksi Liam di lapangan terlihat sangat payah. Berkali-kali Brad menjatuhkannya, seakan-akan Liam adalah pemain baru. Karena hal itu, emosi Liam kembali muncul. Dia pun membalas dengan menjatuhkan Brad demi bisa mencetak gol. Brad sontak menasehati Liam. Jika dia tidak bisa menahan emosinya, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan di lapangan itu. Bola yang Liam lempar, ternyata menembus jaring gawang hingga nyasar ke parkiran sekolah. Mistamora yang menemukannya, tidak sengaja melihat Brad sedang melempar bola ke arah gawang hingga Cory jatuh. Pada saat itulah Mistamora menduga bahwa Brad bukanlah manusia, melainkan makhluk supernatural yang pantas diburu sebagai target selanjutnya. Sedangkan Liam kini sedang berusaha mengontrol emosinya di ruang ganti pria. Kesal karena emosinya tak kunjung reda, Liam pun memukul salah satu loker hingga pintunya rusak. Singkat cerita, Scott dan Malia akhirnya dapat menemukan keberadaan Chris berkat laptop yang mereka temukan di bunker Arjen. Masalahnya pria itu kini sedang melakukan transaksi senjata dengan para tentara. Karena para tentara itu tidak mau memberitahu siapa bos mereka, Chris pun meluncurkan tembakannya ke arah tentara tersebut. Satu-satunya tentara yang tersisa pun malah kabur karena tidak ingin memberitahu ke dok bosnya. Chris akhirnya menjelaskan pada Scott dan Malia bahwa bisnis penjualan senjatanya meledak pesat. Tapi yang dia bingung, siapa orang yang membelinya? Chris yakin, pria berbaju tentara tadi hanyalah gimmick demi menutupi identitas bos mereka. Saat Scott memberitahu soal peluru berlogo Arjen yang digunakan untuk membunuh Halloween, Chris pun menjelaskan, bahwa sudah lama dia tidak mengecap peluru-peluru yang dijualnya sejak Alison meninggal. Sialnya Scott malah menjatuhkan selongsong peluru tersebut, sehingga tidak bisa menunjukkannya pada Chris. Mau tak mau, Scott dan Malia langsung membawa Chris ke TKP. Berharap ada yang bisa mereka temukan di sana. Saat Chris mengarahkan laser senjatanya ke batang pohon, dia pun menemukan selak dari peluru yang ditembakkan ke kepala Halloween. Setelah meneliti selak peluru tersebut, Chris menduga bahwa pelaku yang membunuh Halloween kemungkinan besar adalah pemburu baru. Berpindah ke Eckenhouse, kini Dr. Conrad mengurung Paris di salah satu sel khusus makhluk supernatural. Dengan menurunkan suhu di dalam sel tersebut, Paris pasti akan membeku dan tidak akan bisa berubah menjadi hellhound. Sementara Lydia yang kini sedang menunggu Paris di kantor polisi, tiba-tiba dia kembali mendapatkan pertanda lewat HT yang berbunyi bahwa Paris sedang disekap di Eckenhouse. Maka dengan nekat, Lydia pun datang ke Eckenhouse untuk menolong Paris, yang saat ini sedang kedinginan di ruang selnya. Mr. Conrad pun sudah menyiapkan senjata untuk membunuh hellhound itu. Tepat saat dokter itu ingin menembak kepala Paris, Lydia pun datang dan langsung mengeluarkan teriakan mautnya hingga Dr. Conrad tergeletak mati. Kembali ke sekolah, Miss Tamora kini sedang mengembalikan bola lacrosse yang dia temukan pada Brad. Karena bola itu sudah dibaluri oleh serbuk Wolf Bean, tubuh Brad sontak melemah dan terjatuh begitu saja. Saat Miss Tamora ingin menusuknya, Brad sontak mencakar leher guru itu sebelum dia kabur. Sementara di dalam sekolah, Liam, Mason, dan Corey tidak sengaja melihat ada bercak darah di lantai ruang ganti pria. Saat mereka mengikuti jejak darah tersebut, mereka malah menemukan mayat manusia tanpa kulit. Mereka sontak mengecek seisi gedung untuk menemukan pelakunya. Mereka akhirnya menemukan seseorang di ruang kelas kosong. Cowok bernama Aaron itu pun menyapa Liam sambil tersenyum. Singkat cerita, Scott dan Malia yang sudah pulang kini sedang bertukar cerita dengan Lydia soal apa yang mereka temukan dan alami malam itu. Lydia memberi tahu bahwa Dr. Conrad telah menghabisi semua makhluk supernatural di Eckenhouse dengan alasan bahwa dia takut dengan makhluk-makhluk itu. Sebenarnya sudah banyak orang yang mengetahui tentang keberadaan mereka sebagai makhluk supernatural. Mereka memang diam, tapi mereka menyimpan sebuah ketakutan. Dan orang yang ketakutan, suatu saat akan melakukan hal-hal di luar dugaan. Seperti malam itu, Miss Tamora salah satu orang yang takut dengan keberadaan makhluk supernatural sedang berusaha mencari Brad di dalam hutan. Tiba-tiba saja Brad muncul dan langsung mencekiknya. Tapi ada seseorang yang meluncurkan anak panahnya ke arah Brad hingga cowok itu kembali melarikan diri. Seseorang yang telah menolong Miss Tamora adalah pemburu sejati yang sudah melakukan hal itu selama bertahun-tahun. Dan orang itu adalah Gerard Arjun. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!